Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel youtube Flurry, Clash! Jadi pada kali ini gue bakal main game roblox lain dan gamenya itu daemonfall Disini gue bakal ngagelah sih gimana caranya farming dengan cepat dan mudah di game ini Dan terimakasih buat Kenshin Tsukiguni yang udah mau request cara ini Gue harap kalian mau dengerin penjelasan gue sampe akhir Karena sebelum gue ngasih tau tips and trick farming dengan cepat di game ini Gue mau ngejelasin hal apa aja yang bisa kalian lakuin untuk ngedapetin XP Oke, jadi hal pertama yang bisa kalian lakuin buat dapetin XP Itu ngebunuh demon biasa atau slayer biasa nih yang kayak gini ya oke Slayer biasa, itu kalian bakal ngedapetin 40 XP tanpa ngelakuin isi Dapetin 40 XP setiap ngebunuh slayer atau demon Dan yang kedua, kalian bisa dapetin 90 XP dengan cara ngebunuh demon atau slayer yang punya kekuatan Kalo slayer yang pakai kekuatan pernafasan kayak angin, listrik, api atau kabut Kabut jarang sih, sering angin Dan demon yang punya kekuatan yang kayak lift thunder, dark thunder sama kekuatannya si akaza Kalo kalian tau akaza yang mana Oke, jadi yang ketiga Kalian bisa ngelakuin crow quest Atau misi yang kalian dapetin setelah ngelakuin similar correction Ini seburung bedak yang nyebelin ini Kalian bisa dapetin XP dari sana Dan gue punya beberapa rekomendasi misi yang bisa kalian lakuin Supaya cepet level up Oke Jadi tips dari gue itu kalo kalian ngelakuin misi Jangan pernah ngelakuin misi yang Apa ya Ngilamatin slayer lain Atau NPC slayer yang terluka Karena apa? Dia cuma ngasih XP sedikit Dan jaraknya lumayan jauh Jadi sedikit buang-buang waktu Dan juga Jangan ngelakuin misi delivery Karena itu cuma ngasih kalian duit Gak ngasih kalian XP Oke Dan gue punya 3 rekomendasi misi Yang bisa kalian lakuin Supaya kalian cepet level up Yang pertama Kalian bisa ngelakuin misi Selamatin desa yang diserang Atau red village Disitu kalian bakal dapetin 300 XP Kalian dapetin 300 XP Ditambah 2 demon biasa Dan 2 demon berkekuatan yang kalian lawan Jadi kalo total total Kalian bakal dapet 650 XP Setiap kalian ngelakuin Misinya Tapi kalo misalnya Nilamatin desa yang diserang Jaraknya lumayan jauh Biasanya itu antara 3000 Atau 4000 Paling jauh 5000 Jadi sedikit makan waktu Tapi kalo kalian yang mau santai Farming atau leveling Kalian bisa ngelakuin misi itu Oke Jadi misi yang kedua itu Kalian bisa ngelakuin 12 demon kills Atau ngebunuh 12 demon Karena apa? Misinya itu sendiri Jadi ngasih kalian 390 XP Dan 12 demon yang biasanya itu Kalo misalnya kalian ngelakuin demon biasa Itu ada 12 Kalo misalkan kita hitung Dia bakal ngasih 480 Jadi kayak 40 dikali 12 Kan hasilnya 480 ya Jadi 480 ditambah reward Dari misi itu Kalian bakal dapet XP 870 XP Setiap ngelakuin Skills Hans demon itu Dan ditambah lagi kalian ga capek-capek jalan-jalan Cuman cukup nyari demonnya aja Ya kan? Pasti kan kalo di farming di gua Demon-demonnya dekat kan? Jadi ini recommended banget Buat ngelakuin misi Hans 12 demon Oke Oke guys Jadi sebelum kalian ngebunuh Beberapa demon Atau Ngebunuh yang tadi gua kasih tau Usahain Kalian jangan sampai mati Atau di finish Sama demon Atau slayer nya itu Karena apa? Setiap kalian dibunuh NPC nya itu bakal ngambil XP kalian Sebanyak apa yang dia kasih Jadi semisalkan kalian ngebunuh demon Biasa Dia akan bakalan ngasih 40 XP Dan kalo semisalkan Kalian di finish sama mereka Dia bakal ngambil sekitar 40 lebih XP kalian Oke Jadi kalo misalnya Ini kemungkinan ya Demon berkekuatan Karena gua belum pernah dibunuh Sama demon berkekuatan Kemungkinan kalian bakal diambil 90 XP keatas juga Oke Jadi usahain Kalian jangan sampai mati Jadi itu Rekomendasi gua buat Misi-misi yang dikasih sama Burung gagak hitam ini Selanjutnya gua bakal masuk ke topik utama Yaitu gimana sih caranya Level up dengan cepat Dan mudah di game ini Oke Jadi disini gua bakal ngasih tau 2 cara Gimana Cara yang pertama Bisa kalian lakukan sendiri Dan emang harus sendiri Dan cara yang kedua Dan lebih enak Itu kalian Berkelompok Oke Jadi Tips yang pertama Makal gua kasih tau Ngebunuh Genitsu Tapi kalian mesti ngelakuinnya sendiri Dan kalian mesti nge-finish Oke Kenapa disini gua rekomendasiin Genitsu Karena dia bakal ngasih kalian 300 XP Dan ngelawannya cukup mudah Dan ngelawannya cukup mudah Dia menggunak Dia pake Penapasan listrik Atau thunder Dan respawnnya cepet Jadi kalian Kalo mau ngelawan dia Sedihkan makanan yang banyak Dan usahain Jangan sampai di kill steal Oke Kalian harus ke finish dia Supaya dapetin XP Oke Jadi Dengan waktu 10 menit Kalian bisa level up Sampai 5 level Atau 10 level Kalo misalnya Kalian bener-bener serius Oke Jadi gua juga bakal ngasih tau Dimana lokasinya Genitsu Jadi dari rumah sakit ini Gua bilangnya rumah sakit ya Atau tempat nespon Di Hayakawa Kita tinggal pergi Ke village Okuia Atau Okuia village Oke Kita Buat kesana dulu Kita ketemu disana Oke Ini udah sampai di Okuia Dari Okuia Kalian Pergi ke arah Sakura Sakura passage Dari tempat Tempat kuda Kalian lurus di belak kanan Oke Dan sampai ketemu toko ini Belak kanan lagi Ini bagian gak tau jalannya ya Nah Sampai ketemu sini Kalian masih lurus terus aja Oke Disini bakal ku cepetin Jadi Oke Kita udah sampai di tempat Genitsu nya Jadi dari Okuia village Kalian pergi ke arah Sakura passage Dan sampai ketemu ini Apa nih gua gak tau namanya Pokoknya Kayak Ya ini kayak gerbang atau apa ya Kalian tinggal lurus terus nih Abis itu kalian belak kanan guys Nih Sampai ketemu rumah Desa disana Terus ada penanda jalan Kalian belak kanan Dan disini Genitsu nge-spawn Dan dia tentu nge-spawnnya cepet banget Jadi Kalian bisa Farming XP sepuasnya Disini Asalkan makanan kalian cukup ya Ingat Terusnya sendiri Disini 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 dia cuman pake 2 Susah sambil ngomong Disini dia cuman pake 2 jurus Yang pertama jurus Membasnya dari lurus gitu Sama jurus dia yang kata bolak-balik gak jelas Oke Sebaik Cara ngeriti aja Nempel terus aja Jangan sampe dia Ah Napas Jangan sampe dia Ngejauh Abis terang Jangan sampe dia ngasih gerak Jadi kayak Kalian bisa Au Gue udah combo dong guys Nih Mamam Disini gue juga mau kasih tau kalian Kalian jangan sampe takut Kena serang darah dia Karena setiap serangan yang dikasih Itu Ngurang darahnya sedikit Kalian bisa liat dibawah gue Itu sedikit banget ngasihnya Aduh Dan disini tuh dia serangannya blockable Jadi kalian langsung takut Oke Nih liat ya Dia udah matiin nih Lihat XP gue tuh 1045 Kalo gue bunuh jadi 1300 Ya bener 1345 Dan liat Dia bakal nge spawn lagi Gak lama Oke itu dia Dia nge spawn lagi setelah Kurang lebih 20 detik ya Setelah kalian bunuh Jadi kalian bisa ngebunuh lagi sepuasnya Oke Udah disini gue juga mau ngasih tau Kalian juga jangan sampe dibunuh sama si Genitsu itu Dan Green Demon Karena apa Gue tadi juga dicoba Ngelawan si Genitsu Seperti video yang tadi Dan gue Sengaja mati Di percobaan kedua Dan liat XP gue tadi 1000 keatas Dan sekarang jadi 700 Itu kurang 300 Oke Dan 300 itu lebih Lebih dari yang dia kasih Dari kita ngebunuh dia Ya Kalo kita ngebunuh si Jenitsu itu ngasih 300 XP Dan Misalkan kita mati sama si Jenitsu Dia bakal ngambil 300 keatas Nanti kalian hitung aja sendiri Oke Oke Jadi buat cara yang kedua Gimana cara cepet naikin level kalian Yaitu adalah ngebunuh Green Demon guys Disini gue recommended banget Ngebunuh Atau farming Green Demon Kenapa Dia ngasih kalian 250 XP Ditambah Kalian bisa ngelakuin ini secara berkelompok Jadi Misalkan kalian ngelakuin 2-3 orang nih Nge-squat Ya kan Nah Kalo kalian ngebunuh Green Demon Itu XP nya kebagi rata Dan juga Ditambah Kalo kalian ngelakuin Misi burung gagak Itu ada Tambahan XP Gue gatau Berapa XP nya Karena Gue jarang ngelakuin misi burung gagak Ngebunuh Green Demon Dan Green Demon itu Ngebunuh 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 Jadi kalian bisa Farming sepuasnya Oke Ditambah lagi Gue recommended banget ini Farming Green Demon Karena kalian gak bakal mati Pastikan kalo kalian mati Kalian bakal ditolong sama temen-temen kalian kan Jadi Bunuh Green Demon adalah cara paling aman Dan Cepet Buat kalian level up Oke Bagi kalian yang gak tau dimana Green Demon Gue bakal ngasih tempatnya Oke Jadi Start Kita mulai Dari tempat Ngejual sup nih Dan kalian tinggal lurus terus ke belakangnya aja Oke Ikutin gue terus Disini bakal gue cepetin Oke Kalau misalnya kalian udah nemu tembok kayak gini nih Kalian ikutin aja Belok ke kiri Ikutin terus aja Sampai kalian ketemu tembok ini abis Ya kan Kalian belok ke kanan Oke Jadi kita turun ini Kalian belok ke kanan Dan tinggal lurus terus aja Oke jadi kalo misalnya kalian udah nemu 2 jalan kayak gini Kalian jangan turun ke bawah Tapi kalian di atasnya Karena kalo ke bawah Bukan jalan ya Ngapain juga gue kasih tau Oke Lurus terus aja Nah Pokoknya pintu masuknya itu Ada SS nya ini nih Oke Nah disini kalian udah mulai makan Pokoknya tim kalian udah mulai siap Dan pas udah nyampe batu ini Kalian ambil pernapasan Oke Dan Green Demon nya ini Punya 2 jurus Yang pertama Ngehentakin tanah Dan ngeluarin tulang-tulang dari tanah itu Itu bakal bikin kalian mental Dan lumayan sakit Dari kedua itu Dia bakal Apa ya Kayak main rugby guys dia Ngedorong Tapi sakit banget Dan gue gak rekomendasi banget Ini buat sendiri Karena Susah guys Nanti kalo misalkan Keren lagi ya Bakal ada Demon-Demon kecilnya Yang nyerang kalian Ih apaan tuh Oh itu yang gue bilang Bakal ada jurus Kedua aja itu rugby nya Nah Itu jurus pertamanya Oke Disini gue gak bakal ngelawan Karena gue main juga ngelag-ngelag Dan gue gak mau ngebuang-ngebuang XP gue dengan sia-sia Oke Jadi itu aja Bisa gue kasih tau ke kalian Tips leveling dengan cepat dan aman Di game Denny Monofol ini Oke Bagi kalian yang berpendapat Atau ngasih tau Gue salah di bagian XP-XP nya Oke Kalian bisa tulis komentar di bawah Biar orang-orang yang nonton video gue Bisa baca Dan bagi kalian yang pengen request Tutorial-tutorial lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Biar gue baca Dan gue bakal bikin videonya lagi Oke Itu aja buat video kali ini Ketemu lagi di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa